Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah amabadu Pemirsa kita kembali di acara kisah teladan Seperti biasa di acara kisah teladan kita akan menceritakan keteladanan para sahabat-sahabat rasulullah s.a.w Yang insyaallah setelah mendengarkan kisah ini kita akan mendapatkan sebuah keteladanan yang bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari Karena ini dia adalah program kisah teladan Nah Pemirsa hari ini kita akan menceritakan manusia yang dahulunya Cukup-cukup luar biasa lah Kalau dibilang Pir'aun itu punya anak Dia ini nih Di masa inilah Pir'aun Pir'aunnya masa rasulullah itu punya anak Nah kan tau kan kita Pir'aunnya di zaman rasulullah itu kan Abu Jahal Abu Jahal itu punya anak Ini anak ini pada zaman masih kapirnya Ya Allah penyiksaannya sangat luar biasa Dan pokoknya apa yang diinginkan sama bapaknya Dilakuni sama dia Gimana ceritanya supaya bapaknya seneng Tapi Alhamdulillah Allah memberikan sebuah hidayah Ya di hatinya Sehingga dia pun menjadi orang yang sangat mencintai rasulullah Bekorban demi rasulullah Bahkan dia ingin ya mendapatkan sebuah kesahitan Dia ingin membalas keburukan-keburukannya terdahulu Ya dengan kebaikan Makannya ini Ya rasulullah s.a.w.t Ketika dia masuk Islam Dia mengatakan Selamat datang wahai penunggang kuda Karena ini Sahabat ini Ini jago dalam menunggang kuda Siapa lagi nih Sahabat yang mulia ini Dialah Ikrimah bin Abi Jahal Ikrimah ini Pemirsa yang diramati Allah s.w.t Ketika dia masuk Islam Kita tahu bapaknya itu adalah manusia paling berjana Di zamannya ketika itu Makanya ketika ikrimah datang menghampiri Atau ingin menghampiri rasulullah s.a.w.t Rasulullah mengatakan gini Jangan sekali-kali kalian ini Menghina atau mencaci bapaknya Karena mencaci orang yang sudah mati Ya akan menyakiti orang yang masih hidup Dan cacian kalian tidak akan sampai kepada si mayit Itu kata Rasulullah s.a.w.t Mewanti-wanti bapaknya Atau mewanti-wanti kaum muslimin Agar tidak Agar tidak Mencaci Abu Jahal Di depan Ikrimah bin Abi Jahal Pemirsa yang diramati Allah s.w.t Ketika cahaya Islam mulai disebarkan oleh Rasulullah s.a.w.t Ketika itu Ikrimah bin Abi Jahal Memasuki usia yang ke 30 tahun Dan seharusnya Pak Mirsa Ikrimah bin Abi Jahal ini Dia sudah masuk Islam sejak dahulu Harusnya Seperti orang-orang yang sederajat dengannya Kayak misalkan Sa'ad bin Abi Wakos Atau Mus'ad bin Umair Nah itu adalah orang-orang mulia Di zaman Rasulullah s.a.w.t Ikrimah bin Abi Jahal ini Ini adalah tokoh Kurais Yang memiliki kedudukan tinggi Kemudian harta Jangan ditanya Melimpah Apa lagi coba Di Mekah ini Ibaratnya Kalau apa-apa Bapakku ini Orang mulia di Mekah Perkataannya didengar orang Lisan yang keluar dari Eh Suara yang keluar dari lisannya itu Ya Itu menjadi sebuah hukum Makanya dulu Kalau mau menentukan Penyiksaan itu Nah salah satu orang yang Ditanyai pendapat itu Ya Abu Jahal Makanya Dia terus mewanti-wanti Mendokterin anaknya Supaya memusuhi Rasulullah s.a.w.t Nah Jadi Ikrimah bin Abi Jahal ini Ini adalah manusia yang Wah Luar biasa jahatnya ketika itu Apalagi Pas terjadi perang badar Dendam Kepada Rasulullah itu Itu sangat luar biasa Kita tahu nih Di perang badar itu Orang-orang kapir itu Kayak Talah Dalam Ya Melawan kaum muslimin Ketika itu yang hanya Jumlahnya sedikit 300 sekian orang aja Nah Pemirsa Di perang badar itu Mereka kan kocar kacir Sementara Ikrimah bin Abi Jahal ini Kan tangan kanannya Abu Jahal nih Orang kepercayaan Orang kesayangan Selain dia anaknya Memang Ikrimah ini Jago dalam peperangan Jago naik kuda Biasa kan Tentara Perang itu Di zaman itu Banyak itu Ada spesialis naik kuda Ada spesialis Membawa parang yang Keliling-keliling Membawa tombak Dan lain sebagainya Nah Ikrimah ini Salah satu orang yang mulia Benjaku dia naik kuda Sambil berperang Bayangin Kok zaman sekarang Kita bawa mobil tank Wah ini pemirsa Pas itu Nampak di depan mata Kepalanya Bapaknya itu Sakarutel maut Mati Kita tahu ceritanya Bagaimana Abu Jahal mati Bukan Orang yang hebat-hebat Yang ngalahkan Abu Jahal ini Bocah Tanya sama Umar bin Khotob Ada bocah Dua orang Nanti kecil Tanya ini Mana yang namanya Abu Jahal Yang paling memusul Rasulullah Kata Umar Tuh bocah Tuh orangnya Yang tuak-tuak Nek kuda itu Langsung dikejur Sama bocah tadi Bocok Ngelongsor Abu Jahal Perang ini Abu Jahalnya Udah nyosrok-nyosrok Udah Amper keok Udah amper Mati dia Udah Ngangguling Glempang Tambel lagi Dateng kaum muslimi Lagi Keroyoknya lagi Sampai meninggal Pas mau gor-gor Pas ngorok-ngoroknya Dia itu Makan rasa sakit Mau dicaput Nyawanya Sama malekat maut Nampak Di depan mata kepala Ikrimah bin Abi Jahal Bapaknya Nyosrok ke tanah Udah ngorok-ngorok Wah Apa gak tambah Apa Hati Abu Jahal Apa Ikrimah bin Abi Jahal Melihat hal tersebut Mau ditolong Gak bisa nolong Kaum kapir Ketika itu Kalah dalam Berperang Bahkan Untuk membawa Pulang mayat Bapaknya Dia gak sanggup Memirsa Yang dramati Allah subhanahu wa ta'ala Hingga akhirnya Dia Ya Hanya bisa Menyaksikan Bapaknya Dibuang ke dalam sumur Bersama bangke-bangke Orang kapir Yang memerangi Komuslemin Ditutup Di sana Dipendam Di sumur Badar Pemirsa yang Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Insyaallah kita akan Ceritakan Bagaimana Perjalanan Ya Ikrimah bin Abi Jahal Menjemput Sebuah hidayah Setelah Yang berikut ini Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah Pemirsa kita kembali lagi di acara kisah teladan Masih menceritakan sahabat yang mulia Ikrim Abi Jahal Tapi di kesempatan kali ini kita masih menceritakan bagaimana perjalanan musriknya dia dulu Sebelum dia masuk ke dalam Islam Nah Pemirsa tadi sudah kita ceritakan bagaimana keadaan dia Ketika dia melihat bapaknya meninggal di medan perang ketika perang badar Padahal hari sebelumnya nih Pemirsa Itu Abu Jahal dan bala tentara-tentara kaum kapir ketika itu Berpesta pora, nyanyi-nyanyi minum komar yang dengeri nyewa biduan Pokoknya setelah itu dia berdoa kepada Lata dan Uzza Woy Lata Uzza menangkanlah kami besok Lata Uzza nggak punya kuping Ya patung, ya nggak bisa dengerin Udah bonyok lah Dihajar kaum muslimin ketika itu jumlahnya cuma sedikit 300an aja Padahal orang kapir ketika itu seribuan orang Banyaknya minta ampun Tapi keok, hancur, lebur, nyosro Abu Jahal ketika itu Dan orang-orang kapir yang lainnya meninggal dunia Banyak ketika perang badar Ya salah satunya Abu Jahal tadi Kita ceritakan bagaimana kematiannya tadi Dan disaksikan oleh Ikrimah bin Abi Jahal Nah makanya ketika itu Ikrimah bin Abi Jahal Mengutuk Rasulullah SAW akan balas dendam Jadi pemirsa selang beberapa waktu Terjadi lagi perang Uhud nih Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Kita tahu dalam perang Uhud Kini giliran kaum muslimin yang tertekuk mundur Walaupun awalnya itu udah menang kaum muslimin Nah jadi pemirsa yang dirahmati Allah SWT Saya ceritakan sedikit gambaran di perang Uhud Perang Uhud ini kan luar biasa Kalau musrikin ini banyak Karena di momen itulah mereka bisa membalas dendam ketika di perang badar Jadi Kaum kapir ini Sisi kanannya Penyerang kanannya ini Dipimpin oleh Khalid bin Walid Sementara di sisi sebelah kiri Itu dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal Memirsa yang dirahmati Allah SWT Nah ini kan para tentara apa Jenderal perangnya ini memakai kuda Nah disitulah perang Pas mau perang berkecamuk Sebenarnya orang kapir-kapir ini udah kalah Ya Karena asal mau mendekat kaum muslimin Kena panah dari Sniper dari Apa namanya itu Bukit Uhud Nah Jadi udah kocar-kacir mereka Udah tertekuk mundur Udah Apa namanya ya Mundur udah lari Udah kebirit-birit dia lari Ketakutan Tapi Tentara sisi kanan ini Beberapa orang ini Yang dipimpin oleh Khalid bin Walid Melihat Sebuah kesempatan Karena orang yang ada Di atas gunung Uhud Itu pada turun Padahal Rasulullah itu udah berpesan Apapun yang terjadi Kalian jangan turun Nah mereka karena merasa Oh udah menang nih Kau muslimin Turun mereka Hanya tinggal beberapa orang aja yang ada Di atas Bukit Uhud Wah Begitu nampak Khalid bin Walid yang udah Mau pulang Takut lari Nampak Yang pasukan yang di atas Bukit itu udah turun Maka dia berputar balik Mengelilingi Bukit Uhud Kemudian diserang Dari belakang Ya Karena Kau muslimin yang di atas Gunung itu cuma sedikit Jumlahnya Lain yang udah pada turun Kocar kacir Akhirnya diserang Dari belakang Kau muslimin Melihat ke itu Orang KPR itu Menyerang lagi Balik Orang Khalid bin Walid Nyerang dari atas Makanya Nyerang lagi Orang Ikrimah bin Abi Jahal Kecepitlah Kau muslimin Dari tengah Dari belakang Diserang oleh Pasukan Khalid bin Walid Dari depan Diserang oleh Pasukan Ikrimah bin Abi Jahal Kecepit Kau muslimin Ketika itu Keadaannya Akhirnya Kau muslimin pun Terpaksa Harus mundur Teratur Sampai-sampai Rasulullah pun Terluka Di perang Uhud Nah Sampai-sampai Ini pemirsa Yang diramati Allah Subhanahu wa ta'ala Bandit Yang paling besar Ketika itu Abu Sufyan Yang belum masuk Islam Berbangga diri Apa kata Abu Sufyan Weh Orang-orang muslim Weh Pengikut Muhammad Hari ini Adalah Hari pembalasan kami Kekalahan kami Di Bandar Akan kami Bayar Di perang ini Di perang Uhud Kalian kalah Oh Berbangga hati Abu Sufyan Dipanggilnya Satu persatu Weh Mana yang namanya Muhammad Apakah masih hidup Wah Gitulah kira-kira Kau muslimin Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Ketika itu Kau muslimin Tidak bisa menjawab Diam Weh Mana Abu Bakar Masih hidup Nggak Abu Bakar Terdiam Ketika Terakhir Weh Umar Umar Langsung Wadid Oh Nantang Umar Umar Pantang Dipanasi Pemirsa Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Nah Jadi Pas itu Abu Sufyan Dengan bangganya Mar Kue kalah Hari ini Mar Weh Aku nggak kalah Kami nggak kalah Kata Umar bin Khotob Kami nggak kalah Gimana kau bisa Bilang Kami kalah Karena Sesungguhnya Pasukan kami Yang meninggal dunia Di hari ini Mereka masuk surga Sementara Pasukanmu Waya Abu Sufyan Kalau mati hari ini Yang mati Singgukur hari ini Masuk ngerokok Dari mana Ceritanya kami kalah Umar nggak mau kalah Pemirsa yang berhormati Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Disitulah Dan tak hanya itu nih Pemirsa yang berhormati Allah Subhanahu wa ta'ala Masih banyak peperangan Peperangan Ya Ikrimah bin Afijahal Memerangi kaum muslimin Ada lagi Ya Ketika perang kondak Kita tahu Kaum muslimin Ketika di Madinah Dikepung Udah dikepung nih Tapi Ya kata Salman Al-Parisi Dulu nih Rasulullah Di kampungku Kalau negeri kami Kampung kami Mau dikepung Mau diserang sama orang Kami biasanya Buat paret Kata Salman Al-Parisi Supaya mereka Nggak bisa nyeberang Ke tempat kami Nah Kemudian Ikhtiroh Ya pendapat Masukan Dari Salman Al-Parisi Pun diterima oleh Rasulullah Makanya di Madinah Itu dibuat paret Ya Sehingga orang-orang kapir Itu nggak bisa masuk Ke kota Madinah Nah makanya Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika itu Ya Kaum kapir Pas nyampe di Madinah Nggak bisa nyeberang Karena ada paret Nah Iklimah bin Abi Jahal Sempat melihat Ada celah Ini paretnya nih Kayaknya bisa diseberangi nih Iklimah bin Abi Jahal Akhirnya mencoba Ya untuk Menyeberang nih Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Bersama beberapa rombongan Akhirnya Ketika dia memaksakan nyeberang Ya kena hajar Sama kaum muslimin Ada Ali bin Abi Talib Dan lain sebagainya Disitu Ya udah Ada beberapa korban disitu Ada besar-besar kuraish Yang mati Ketika mencoba Untuk menyeberangi paret tersebut Iklimah bin Abi Jahal Amper mati Tapi nggak jadi mati Kenapa? Karena dia menggunakan Jurus yang paling ampuh Yaitu jurus Langkah seribu Dia kabur Kocar-kacar lari Amper Kena kejar kaum muslimin Ketika itu Selamat dia Dan Pengepungan itu Sampai berhari-hari Bahkan berbulan-bulan Hingga akhirnya Pemirsa Orang kapir kuraish Ketika itu Mundur teratur Pulang Karena dikocar-kacarkan Sama kaum muslimin Nggak bisa nyeberang Sampai berbulan-bulan Dia pulang Satu-satu persatu pulang Orang-orang penghidia Yahudi yang ada di Madinah juga Pulang Dan disarang nanti oleh Rasulullah Salam Dan masih panjang ceritanya Nah Ikrimah bin Nabi Jahal ini Masih ada ceritanya Bagaimana dia Bisa menjemput hidayah Masuk Islam Insya Allah kita akan ceritakan Setelah jeda berikut ini Sampai jumpa di video selanjutnya Pemirsa Kita kembali lagi di acara kisah teladan Masih menceritakan Kisah perjalanan hidup Dari Ikrimah bin Nabi Jahal Ya bagaimana dulu Dia memerangi kaum muslimin Ya dihasut oleh bapaknya Kemudian dia memerangi kaum muslimin Ya di mulai perang badar Ya perang uhud Sampai ya di perang hondak Pokoknya segala peperangan Yang dipimpin oleh orang kapil Qurais ketika itu Dia ikut serta Sampai ya Akhirnya terjadi Fathul Makkah Nah ini pemirsa yang diramati Allah SWT Allah memberikan hidayah kepada Hati-hati kaum muslimin ketika itu Ya hati-hati orang yang Awalnya membenci Rasulullah SAW Ya kepada cahaya Islam ketika itu Banyak ya orang-orang kapir yang masuk Islam Nah ceritanya ini pemirsa yang diramati Allah SWT Kita tahu bagaimana peristiwa Fathul Makkah Nah dimana kaum muslimin ketika itu Berbondong-bondong untuk menyerang Mekah Ya bagaimana tidak Ada perjanjian yang telah dilanggar oleh orang-orang musrikin Ketika itu pemirsa yang diramati Allah SWT Inilah dia hari kemenangan kaum muslimin Ya untuk melawan orang-orang kapir Qurais Nah ketika itu kaum muslimin Ya datang berbondong-bondong untuk menyerang kota Mekah Dan membuat sebuah nama-nama buronan Bunuh orang ini Bunuh si Fulan Dimanapun dia berada Dimanapun kalian jumpai Walaupun dia bersembunyi di bawah kiswa Ka'bah Maka bunuhlah dia Kata Rasulullah SAW Di antara nama-nama Orang yang menjadi inceran tersebut DPO Orang-orang yang diponis Ya boleh dibunuh dimana saja Terselip nama Ikrimah bin Abijal Ikrimah ketika itu Ini orang kapir ini udah gak bisa nyerang kaum muslimin lagi Ini Pak Mirsa yang diramati Allah Akhirnya dia pun mengambil jurus pamungkasnya Yaitu langkah seribu Dia melarikan diri Diselah-selah kekhilafan ataupun kesilapan dari kaum muslimin Akhirnya dia melarikan diri Dia lari kebirit-birit menuju ke Yaman Ya Jadi Ini kan Mekah nih Pak Mirsa Madinah tuh disini Tanya Nah Jadi orang Madinah menyerang ke Mekah Tak Jadi Ini Ikrimah bin Abijal Pak Mirsa Tau nih Ini Bakalan bonjrot nih dia kok disitu Takut dia Mati dia kalau dia tetap tinggal di Mekah Lari dia Karena dia termasuk orang yang di incer Ya Kalau bahasanya udah di wantet Udah di Pengen bunuh dia Kemudian dia lari ke Kebawah Menuju ke Yaman Nah sampai ke Yaman Tidak tau lah Aku mau lari kemana lagi Nyebrang laut lah Gitu lah mungkin Menurut dia Pokoknya dia menghindar Supaya gak mati Tinggalkannya harta bendanya Bahkan istri tercintanya pun ditinggal Nah Mekah Yang dramati Allah subhanahu wa ta'ala Ketika dia sudah melarikan diri Maka istrinya tertinggal lah di Mekah Akhirnya Ya Istri dari Ikrimah bin Abidjahal Yaitu Umu Hakim Beserta Wanita-wanita Kaum Kafir ketika itu Diantaranya juga Terserip nama Hindun Binti Utsbah Kita tau bagaimana Kisah perjalanan Ya Sohabiat Yaitu Hindun Bin Utsbah Ketika itu Pemirsa yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala Dia bersama Umu Hakim Dan para Sepuluh Sekitar sepuluh orang Wanita Di Mekah Mendatangi Rasulullah S.A.W. Dengan menutup wajahnya Sab Ya Rasulullah Kata Hindun Kesungguhnya dulu Kesungguhnya dulu Ada Sebuah Keluarga Yang Paling Aku Hina Kata Hindun Yang Kuharapkan Kehinaannya Ya itu Adalah keluarga Tapi di hari ini Aku Menjadi Wanita Yang Paling Mencintai Keluarga Yang Paling Kuharapkan Kemuliaan Terdapat Dalam Sebuah Keluarga Yaitu Ada di Keluarga Hari ini Aku Masuk Islam Mau Kau Memberikan Jaminan Pertolongan Untuk Ahlan Wasahlan Kata Rasulullah Aku Memberikan Jaminan Keamanan Untukmu Tidak Tau Bagaimana Sifat Hindun Bagaimana Memerangi Rasulullah Tapi Rasulullah Tidak ada Benci Sedikitpun Di hati Rasulullah Rasulullah Memiliki hati Yang mulia Dia Memaafkan Kesalahan Orang-orang Terdahulu Dan Termasuklah Ya Umu Hakim Datang juga Menghampir Rasulullah Ketika Rasulullah Mengatakan Ada lagi Di antara Kalian Yang ingin Mengucapkan Sesuatu Kepadaku Maka Umu Hakim Pun Mengatakan Juga Sesungguhnya Aku Berbaikat Kepadamu Wahai Rasulullah Kemudian Ada lagi Yang ingin Kau Sampaikan Umu Hakim Kemudian Kata Umu Hakim Wahai Rasulullah Suamiku Ikrimah Bin Abijahal Takut Akan Dibunuh Dan Sekarang Dia Melarikan Diri Menuju Ke Yaman Mau Mokah Mokah Kau Menjamin Kehidupan Keamanan Dari Ikrimah Bin Abijahal Kemudian Apa Rasulullah Tanpa Ragu Ya Aku Menjamin Keamanan Ikrimah Bin Abijahal Kalau Dia Mau Kembali Akhirnya Umu Hakim Bergembira Senang Umu Hakim Langsung Mengucapkan terima kasih Pada Rasulullah Dan Dia Beranjak Untuk Menyiapkan Perjalanan Untuk Menjemput Suami Tercintanya Ikrimah Bin Abijahal Pemirsa Yang Rahmati Allah Subhanahu Wata'ala Ya Umu Hakim Ditemani oleh Seorang Budha Laki-laki Ketika itu Ya Budha Ini Berasal Dari Romawi Kemudian Dia Menjemput Ikrimah Bin Abijahal Singkat Cerita Ya Wanita Tersebut Yang Mulia Ini Umu Hakim Digoda Oleh Ya Budha Romawi Tersebut Namun Muhaqim Wanita Cerdas Dia Pura-pura Mau Karena Kalau Enggak Mau Bahaya Langsung Dieksekusi Disitu Dia Pura-pura Mau Dulu Tapi Diulur-ulur Waktu Sampai Dia Jumpa Di Tengah Perjalanan Sama Bangsa Arab Dia Minta Tolong Sama Bangsa Arab Tersebut Kemudian Dia Ditolong Nah Akhirnya Dia Lanjutkan Perjalanannya Sendiri Dan Berjumpa Oleh Ikrimah Bin Abijahal Alhamdulillah Namun Kisah Lengkapnya Bagaimana Proses Perjalanan Ikrimah Bin Abijahal Pulang Bagaimana Proses Umu Hakim Berangkat Untuk Menjemput Ikrimah Bin Abijahal Insya Allah Kita Ceritakan Kembali Di episode Berikutnya Dan Sampai Disini Dulu Perjumpaan Kita Menceritakan Tentang Ikrimah Bin Abijahal Bagaimana Perjalanan Hidupnya Yang Terus Memusir Rasulullah Hingga Akhirnya Hidayah Menjemput Dia pun Menjadi Orang Yang Paling Mencintai Rasulullah Sampai Disini Dulu Perjumpaan Kita Kita Tutup Dengan Doa Kaparatul Majelis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh